Perjalanan manusia dari zaman prasejarah hingga era modern adalah kisah yang luar biasa tentang inovasi, adaptasi, dan evolusi. Dari lukisan gua yang primitif hingga pencakar langit megah, setiap era membawa perubahan yang signifikan dalam cara hidup dan berpikir manusia. Artikel ini akan membawa Anda melalui perjalanan waktu yang menakjubkan, mengungkap bagaimana manusia telah berkembang dan membentuk dunia yang kita kenal hari ini. Zaman prasejarah dimulai ketika manusia pertama kali muncul dan berlangsung hingga penemuan tulisan. Periode ini dibagi menjadi beberapa tahap, termasuk paleolitik, mesolitik, dan neolitik. Paleolitik. Pada masa ini manusia hidup sebagai pemburu pengumpul, menggunakan alat-alat batu sederhana. Lukisan gua yang ditemukan di Lascaux, Francis, dan Altamira, Spanyol, menunjukkan kehidupan dan keyakinan spiritual mereka. Mesolitik. Periode transisi di mana manusia mulai beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan mengembangkan alat yang lebih canggih. Neolitik. Revolusi pertanian dimulai dengan manusia menetap di satu tempat dan mulai bercocok tanam serta memelihara hewan. Ini menandai awal peradaban dengan munculnya desa-desa dan kota-kota pertama. Zaman kuno adalah periode di mana peradaban besar pertama kali muncul, termasuk Mesopotamia, Mesir, Indus, dan Tiongkok. Mesopotamia dikenal sebagai tempat lahir peradaban. Mesopotamia mengembangkan sistem tulisan pertama, yaitu cuneiform, dan kota-kota besar seperti Ur dan Babylonia. Mesir. Dengan piramida yang megah dan hieroglif yang rumit, peradaban Mesir kuno memberikan kontribusi besar dalam seni, arsitektur, dan ilmu pengetahuan. Indus. Peradaban harapa di lembah Indus menunjukkan pencapaian luar biasa dalam perencanaan kota dan sistem sanitasi. Tiongkok. Dinasti-dinasti awal seperti Shia, Shang, dan Zhou menetapkan dasar bagi budaya, filosofi, dan teknologi Tiongkok yang berkembang pesat. Era klasik ditandai dengan kebangkitan kekaisaran besar seperti Yunani dan Roma, serta kemajuan di bidang seni, ilmu pengetahuan, dan filosofi. Yunani. Di Yunani kuno, pemikiran filosofis dan demokrasi berkembang dengan tokoh-tokoh seperti Sokrates, Plato, dan Aristoteles yang mempengaruhi pemikiran barat hingga hari ini. Roma. Kekaisaran Romawi dikenal karena hukum dan infrastrukturnya yang inovatif, menciptakan fondasi bagi Eropa Barat yang modern. Tiongkok dan India, dinasti Han di Tiongkok dan peradaban gupta di India membawa kemajuan dalam ilmu pengetahuan, matematika, dan teknologi. Setelah runtuhnya kekaisaran Romawi Barat, Eropa memasuki abad pertengahan, sementara peradaban lain mengalami kemajuan yang signifikan. Eropa. Meskipun dikenal sebagai masa gelap, periode ini juga menyaksikan pembentukan universitas pertama dan penemuan penting dalam bidang pertanian. Dunia Islam. Kekalifahan Umayyah dan Abbasiyah mendorong kemajuan besar dalam ilmu pengetahuan, matematika, dan kedokteran dengan Baghdad sebagai pusat intelektual dunia. Asia, dinasti Tang dan Song di Tiongkok serta kerajaan-kerajaan di Jepang dan Korea mengalami perkembangan budaya dan teknologi yang signifikan. Renesans dan era penemuan membawa perubahan besar dalam seni, ilmu pengetahuan, dan eksplorasi global. Renesans. Kebangkitan seni dan ilmu pengetahuan di Eropa dengan tokoh-tokoh seperti Leonardo da Vinci, Michelangelo, dan Galileo Galilei. Era penemuan. Penjelajah seperti Christopher Columbus dan Vasco da Gama membuka jalur perdagangan global, memperluas cakrawala budaya dan ekonomi. Abad ke-20 dan ke-21 ditandai oleh kemajuan teknologi yang cepat, perubahan politik besar, dan globalisasi. Perang Dunia. Perang Dunia I dan II mengubah peta politik global dan memacu inovasi teknologi. Perang Dingin. Rivalitas antara Amerika Serikat dan Uni Soviet membawa perlombaan teknologi, termasuk penjelajahan ruang angkasa. Era Digital. Revolusi digital menghubungkan orang-orang di seluruh dunia, mengubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan hidup. Perjalanan manusia dari lukisan gua hingga pencakar langit adalah kisah yang menakjubkan tentang inovasi, adaptasi, dan evolusi. Setiap era membawa perubahan yang signifikan dalam cara hidup dan berpikir manusia membentuk dunia yang kita kenal hari ini. Dengan memahami perjalanan ini, kita dapat menghargai warisan kita dan mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih baik.